Tau nggak, kalau karbonara yang asli itu tidak menggunakan krim atau susu di dalam sausnya dan menggunakan goncale atau porcic Tenang-tenang, aku nggak pakai goncale kok Ini aku menggunakan smoke beef ya, untuk mengganti goncalenya Di sini aku punya chop parsley, bawang bombay, bawang putih, dan lada hitam Aku mau pakai 2 telur utuh dan mau aku tambahkan keju parmesan ya Kalau masalah keju nggak bisa di-skip ya Kalau kalian mau merasakan aromatiknya karbonara Aku juga mau masukkan lada hitam ya Aku udah blender kasar, ini juga berguna memberikan aroma tekstur Dan jangan terlalu harus untuk lada hitamnya Di sini aku pakai fettuccini Kalau kalian mau pakai spaghetti, juga nggak masalah Jangan lupa untuk air rebusan pastanya, pastikan mendidih Dan berikan garam ya Rebus pasta selama 6 menit Aku mau tumis bawang bombay bersama smoke beef Kalau sudah wangi, masukkan bawang putihnya ya Air pasta tadi bisa digunakan untuk deglaze pan yang kalian gunakan ya Setelah itu, masukkan pastanya Saat memasukkan saus karbonaranya, pastikan api di kompor sudah mati ya Jika terlalu panas, saus karbonaranya bisa menjadi scramble egg Yeay, pasta karbonaranya sudah jadi Selanjutnya kita masak apa lagi ya? Tulis di kolom komentar